Terima kasih, Pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Tren generasi muda yang menunda pernikahan di Indonesia meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dirilis awal bulan Barat, angka pernikahan terus menurun terutama sejak pandemi. Data Pusat Statistik atau BPS 2024 menyebutkan, pada 2023 jumlah pernikahan mencapai 1,58 juta pasangan. Angka ini turun 7,51 persen atau sebanyak 128 ribu dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1,71 juta pasangan. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada satu tahun terakhir, tapi sudah berlangsung secara konsisten setidaknya dalam lima tahun terakhir. Fenomena ini pun direspon penuh oleh pemerintah. Pada pertengahan tahun lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengeluarkan instruksi kepada generasi Z untuk tidak menunda pernikahan. Pernyataan ini juga merupakan wujud keprihatinannya terhadap perkiraan pertumbuhan penduduk usia muda produktif di Indonesia yang makin mengecil ketimbang penduduk usia tua pada tahun 2045. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Rizalwan selaku pengambat sosial. Kita kasih apa langsung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rizalwan. Apa kabar sehat? Waalaikumsalam, selamat siang, Mas Akbar. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pak Rizalwan, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Ini menarik sekali angkanya 68,29 persen. Anak muda di Indonesia berstatus sebelum menikah. Tanggapan Anda, Pak? Dan ini konsisten selama 6 tahun? Ya, ini saya kira ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama kan faktor yang paling umum itu faktor ekonomi. Kita tentunya tahu sekarang ini anak-anak muda ini didorong untuk menjadi generasi sandwich. Jadi dia mungkin lebih berpikir daripada saya jadi sandwich, lebih baik saya fokus meramatkan orang tua dulu, menyenangkan orang tua, dan seterusnya. Itu faktor ekonomi. Karena dibalik itu, ada faktor ekonomi lain misalnya, untuk biaya pernikahan kan tidak murah. Kemudian juga ada kesiapan lain ya, kematangan ekonomi ya. Mereka mungkin berpikir harus punya rumah dulu, harus punya kendaraan dulu, misalnya begitu. Itu faktor ekonomi yang saya kira sangat common ya, sangat umum begitu. Kemudian yang kedua, setelah ada faktor lain, faktor sosial, budaya ya. Nah ini saya kira yang menjadi penting, karena begini, pernikahan itu kan sebetulnya pelembagaan atau institusionalisasi dari hubungan laki-laki dan perempuan. Artinya, dengan menurunnya angka pernikahan, sementara pola-pola hubungan laki-laki perempuannya juga tetap berjalan. Di satu sisi bisa jadi ada anggapan bahwa pernikahan itu sendiri sangat sakral dan sangat sulit untuk dijalani. Tapi di sisi lain, mungkin ada orang yang berpendangan juga, mungkin pernikahan sudah tidak sakral lagi, kita tidak perlu menikah untuk misalnya melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini yang saya kira faktor kedua ini yang agak mengkhawatirkan. Artinya ada nilai-nilai sosial budaya yang juga bergeser. Apakah ini juga ada kaitannya dengan kemajuan teknologi, Pak Rizalwan? Pasti, tentunya ya. Karena begini, kita tadi berbicara tentang angka pernikahan di usia menikah yang turun. Tapi ada data yang lain, yang menunjukkan bahwa anak-anak justru yang seharusnya belum menikah, justru angka pernikahannya jadi naik di beberapa daerah. Ya, praktek-praktek itu. Artinya, kita bisa melihat bahwa orang-orang tua mungkin lebih baik menikahkan anaknya ketimbang anaknya melakukan hubungan seks di luar nikah, misalnya begitu. Ya, artinya ini kan faktor negatif dari adanya keterbukaan informasi, media sosial yang sangat terbuka, informasi-informasi yang sulit disaring, dan sebagainya. Ketika digitalisasi semakin mudah diakses, informasi juga cara pandang perilaku masyarakat Indonesia, budaya-budaya juga akhirnya bergeser. Mungkin ada pengimplementasian cara pandang berperilaku juga dari negara lain, sehingga nilai pernikahan ini sudah tidak sakra lagi, Pak Rizalwan. Apakah hal itu juga menjadi faktor? Ya, kalau kita bandingkan dengan negara lain, bahkan lebih ekstrim ya. Jepang turunnya lebih drastis ya. Kemudian di beberapa negara, Jantinavia, di Norwegia, di Sweden, itu turunnya jauh lebih drastis. Sehingga sampai ada program dari pemerintah yang mendorong agar ada insentif bagi pasangan muda yang menikah. Jadi menikah malah mendapat insentif begitu ya. Nah, saya kira begini, mungkin alasannya berbeda ya. Mungkin alasannya berbeda. Kalau di sana mereka lebih, walaupun informasi melalui media sosial, banyak begitu ya, melalui media mainstream juga banyak, tapi kecenderungannya mereka itu adalah tipe-tipe anak muda yang workaholic ya. Mereka maunya bekerja, mereka tidak mau mengikat diri ya. Nah, tapi saya melihat patternnya, polanya, baik di Indonesia maupun di negara lain, itu meningkatnya individualistis. Individualisme maksud saya. Individualisme itu meningkat. Orang merasa bahwa dia bisa survive dengan dirinya sendiri. Karena masuk ke dalam pernikahan, institusi pernikahan, peranata pernikahan, itu berarti dia mengikat dirinya dengan pihak lain. Jadi memang di satu sisi positif dari menikah adalah dia secara formal dan legal itu bisa melakukan berbagai hal ya. Artinya melegalkan hubungan seksual dan sebagainya begitu ya. Di situ ada fungsi rekreasi, ada prokreasi begitu. Nah, tapi kemudian, kalau orang menghindari pernikahan, berarti dia tidak mau ada ikatan. Ikatan itu kan kalau di Indonesia, bukan antara laki-laki dan perempuan, tapi keluarga besar laki-laki dengan keluarga besar perempuan. Ini sebetulnya yang menjadi masalah. Kalau kita lihat data statistik yang lain, di satu sisi memang angka pernikahan menurun beberapa tahun terakhir, tapi angka perceraian relatif meningkat. Nah, ini kan satu fakta yang berperaikan sebetulnya. Artinya apa? Saya menduga, ini faktor di luar si orang yang menikah, tapi keluarga-keluarganya ya. Jadi keluarga dari pihak laki-laki maupun keluarga dari pihak perempuan. Saya kira begitu. Oke. Tapi ada juga yang berperdapat, Pak. Nah, sekarang kalau dulu punya pandangan menikah dan punya anak itu merupakan suatu berkah, tapi berkah-berkah tersebut bisa dihadirkan atau jangan-jangan berkah ini adalah salah satu motivasi ketika kita sudah menjalankan kesiapan. Kalau menurut Anda seperti apa? Akhirnya pola ini bergeser, sehingga anak-anak muda memiliki pandangan baru terhadap pernikahan. Ya, itu kalau kembali ke pembahasan tentang nilai tadi, saya kira nilai-nilai agamanya yang akhirnya hilang ya. Karena pandangan tentang misalnya banyak anak, banyak rejeki, itu kan sebetulnya didorong oleh pandangan budaya, tapi juga agama saya kira ya. Terutama agama Islam ya. Kalau agama Islam tuh misalnya banyak yang lebih banyak, lebih bagus begitu ya. Terus petani-petani atau golongan masyarakat menengah ke bawah, semakin banyak anak, semakin banyak tangan yang bisa membantu ya. Pekerjaan di rumah, membantu pekerjaan di kebun dan sebagainya begitu. Saya kira memang itu sudah meluntur, semakin meluntur. Karena ada pola-pola hidup yang lebih urban ya. Orang tidak lagi mengandalkan, orang tidak butuh lagi banyak tangan untuk mengerjakan sesuatu. Artinya kalau orang tua berpikir, saya nanti mau punya anak supaya anak saya bantu saya mengerjakan sesuatu. Sekarang tidak perlu. Sekarang semuanya hidup dimudahkan dengan teknologi. Artinya, ya saya bisa kerjakan sendiri semua. Untuk apa saya punya anak? Anak itu bahkan punya kecenderungan nanti banyak, sekarang pemberitaan juga macam-macam ya. Bisa jadi dia khawatir punya anak karena nanti anaknya akan jadi korban kekerasan, korban kejahatan dan sebagainya. Karena banyak sekali pemberitaan tentang anak-anak yang menjadi korban. Tapi bisa jadi juga ada orang yang berpikir, kalau nanti saya punya anak, saya tidak akan bisa mendidiknya dengan baik dan sebagainya dan seterusnya. Ada juga yang berpendapat, salah satu faktornya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 yang di dalamnya menjelaskan tentang perkawinan, menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Tanggapan Anda? Ya, ini menarik ya, karena kan ada banyak Undang-Undang yang mengatur tentang ini. Terkait misalnya Undang-Undang Anak ya, Undang-Undang Batasan Usia Anak itu adalah sampai 18. Sementara Undang-Undang Kepemudaan, Undang-Undang 40 Tahun 2009, itu mengatur usia pemuda itu adalah usia 16. Jadi, saya kira ini memang komplikasi yang membingungkan juga ya dalam prakteknya. Artinya kalau memang di Undang-Undang Pernikahan diatur, batas minimalnya 19 ya, sebetulnya kematangan ekonomi juga belum tentu ada di usia 19 ya. Ini perdebatan yang saya kira menarik juga, ada tiga Undang-Undang terkait dengan pembatasan ya. Artinya kalau Undang-Undang Pemuda yang menjadi acuan, usia pemuda itu 16 sampai 30 tahun ya. Pemuda itu sudah layak untuk menikah, tapi menurut Undang-Undang Anak, dia tidak bisa karena dia masih di bawah 18 tahun. Kemudian Undang-Undang Anak konsisten dengan Undang-Undang Pernikahan misalnya. Jadi anak tidak boleh menikah ya, karena setelah 18, di usia 19 dia baru bisa menikah. Tapi faktanya sekali lagi, saya kira itu perdebatan regulasi yang tidak punya implikasi konkret di lapangan ya. Alasan-alasannya bukan regulasi saya kira, alasan-alasannya pemuda menunda pernikahan ya tadi, karena pertama faktor ekonomi terutama, kemudian yang kedua adalah meluncurkan nilai-nilai tadi. Artinya keluarga besar, di mana anak-anak muda yang siap menikah ini, itu tidak membekali, tidak mendorong. Mendorong mungkin iya ya, karena gini, faktanya lebaran biasanya yang ditanya itu, loh kok belum nikah? Kapan nikah? Itu kan yang bikin kesal ya. Itu yang bikin kesal ya. Saya kira itu ditanyakan, tapi kemudian tidak diberikan bekal, tidak diberikan pengetahuan, tidak diberikan motivasi, apa yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya bagaimana gitu. Pada akhirnya anak-anak muda memilih untuk saya tunda dulu. Nah ketika ditunda kelamaan, akhirnya nanti gagal memasuki pernikahan, karena ya toh nggak perlu menikah untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan orang menikahi. Begitu faktanya. Pak Rizalwan, jika tren ini terus bertahan, apa yang akan dirugikan oleh tren ini terhadap negara begitu? Pak Rizalwan, tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih, Pemirsa. Masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami masih akan melanjutkan perbicaraan dengan Rizalwan Lubis selaku pengamat sosial. Pak Rizalwan. Ya. Melanjutkan pembahasan, Pak. Jika tren menunda menikah begitu, terus dilanjutkan, apa sih yang dialami oleh negara, kerugian yang dialami oleh negara? Ya, saya kira permasalahan kependudukan akan terjadi ya. Ini ada dua aspek permasalahan kependudukan. Pertama, bisa jadi jumlah penduduk akan berkurang, karena artinya orang cenderung memilih untuk tidak punya keturunan ya. Walaupun sebetulnya bisa jadi nikah di bawah tangan, artinya atau tanpa hubungan pernikahan pun bisa punya anak begitu. Tapi ini permasalahan pertama, artinya secara jumlah populasi bisa menurun. Nah, terkait dengan tadi, ada praktek di mana terjadi hubungan seksual antara laki-laki perempuan tanpa dicatatkan dalam pernikahannya formal, itu bisa saja kemudian anak-anak itu kehilangan hak. Artinya banyak penduduk di Indonesia itu akan kehilangan hak sebagai warga negara. Karena dia tidak tercatat, dia tidak punya akte kelahiran, karena dia orang tuanya tidak menikah secara formal, begitu ya. Kemudian juga nanti akhirnya kehilangan hak-hak sebagai, kehilangan hak dasar sebagai warga negara. Mengakses pendidikan, mengakses kesehatan, dan sebagainya. Itu dalam jangka panjang. Dan itu tadi sudah terjadi di beberapa negara begitu ya, di beberapa negara lain ya, di Skandinavia, di Jepang, dan sebagainya. Karena kecenderungannya mereka memilih memanfaatkan hubungan seksual, tidak lagi untuk kepentingan prokreasi, tapi untuk kepentingan rekreasi saja. Oke, oke. Apakah juga tekanan sosial yang tadi Pak Resalwan juga sempat singgung, ini mulai menurun? Faktornya apa, Pak? Kadang-kadang kan kita juga di umur, mendekati umur 30 kan, sudah banyak tuh, obrolan-obrolan, seperti yang tadi disebutkan, apalagi mendekati lebaran begitu ya. Kenapa umur segini belum nikah? Nah, tekanan sosial ini, makin lama makin, apa, melentur begitu. Ini penyebabnya apa, dan apakah ini juga menjadi faktor utama? Ya, saya kira tekanan tetap ada, cuma artinya di masa sekarang ini, anak-anak muda lebih punya banyak pilihan. Tadi saya mengatakan individualismenya meningkat ya. Artinya mereka punya standar yang mungkin lebih tinggi. Nah, ini agak psikologis ya. Tadi kita belum membahas tadi. Tadi itu lebih banyak membahas aspek ekonomi, aspek sosial budaya, tapi aspek psikologis saya kira penting. Tentunya anak-anak muda ini, sekarang kan lebih kompetitif, gen Z, milenial saja saya kira mereka sangat kompetitif sekarang ini. Dan mereka punya standar tertentu ya, untuk menentukan pasangan hidup yang tepat untuk mendampinginya begitu. Dan itu tentunya akan sulit ya. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang ini kesibukannya sangat tinggi. Bahkan bisa dibilang kehidupannya itu ada dua dunia kan. Dunia realita, di mana mereka bertemu sehari-hari secara fisik, dan dunia maya juga. Aktif sekali di siku. Jadi saya kira karena ada dua dunia ini, mereka juga sulit membedakan pasangan saya ini harusnya yang dari dunia mayakah atau dari dunianya terakah. Sekarang itu jadi faktor yang penting juga. Standar sosial juga menjadi faktor utama ya. Artinya trend sekarang, standar sosial anak muda sekarang meningkat, Pak Rizalwan? pastinya ya. Dari segi gaya hidup ya. Dari gaya berpakaian, dari segi lingkaran pertemanannya. Dia teman siapa? Itu sekarang ini ya, saya melihat anak-anak muda itu untuk berteman saja ya. Dia harus profiling dulu. Ini siapa sih anak ini? Dia dari sirkel yang mana? Nah belum lagi nanti melihat dari kendaraannya. Kendaraannya apa nih? ya, terus rumahnya di mana ya? Ini saya kira jadi di satu sisi jadi kendala juga bagi anak muda untuk bisa terus terhubung ya, link-eng-match ya. Padahal sekali lagi, pernikahan itu kan sebetulnya bicara tentang sesuatu yang sangat personal, hati dan sebagainya. Cuma ada kendala apa ya, social barrier lah ya. Sebelum dia masuk ke dalam hubungan antar manusia, antar lawan jenis, itu seolah-olah ditutupi oleh hambatan sosial gitu yang sangat besar sekarang ini. Ada yang menyangkut-mautkan juga dengan beberapa isu, salah satunya yang di luar nalar juga, isu iklim begitu karena makin banyaknya populasi di beberapa negara begitu. Berpikir kalau isu iklim menjadi pendekatan bahwasannya seseorang tidak perlu menikah, ada juga yang menikah tapi tidak perlu memiliki anak. Tanggapan Anda? Ya, saya kira itu harus ada pembuktian ilmiah ya. Cuma kalau dihubung-hubungkan, saya kira justru pemanasan global secara biologis menurut saya itu mendorong aktivitas biologis manusia sebetulnya. Jadi, orang sebetulnya, mungkin yang sudah menikah ini, mohon maaf yang belum menikah ya. Yang sudah menikah itu lebih paham lah. Kalau situasi lagi panas ya, lagi gerah gitu, itu aktivitas biologis itu lebih tinggi sebetulnya. Tapi itu tadi, karena pilihan-pilihan sosial, budaya, dan psikologisnya mendorong, kalau saya cuma mau maaf, melampiaskan hasrat seksual saya, saya tidak perlu menikah dong. Kan gitu ya. Dan saya lebih cepat tanpa harus ada tanggung jawab yang berkelanjutan begitu. Tanpa harus ada ikatan yang kemudian membebani aktivitas individu saya gitu. Jadi, itu yang terjadi di kalangan anak muda sekarang. Dengan semakin maraknya juga apartemen di mana-mana ya. Sudah tidak terkontrol saya kira ya. Sudah tidak terkontrol ya. Ada norma keagamaan yang juga bergeser, Pak Rieselawan? Itu sangat jelas. Kalau itu saya kira sangat jelas. agama mengajarkan pembatasan. Saya kira semua agama mengajarkan pembatasan itu. Dan semua agama memastikan bahwa manusia harus berbeda dengan hewan. Di mana hewan bisa melakukan hubungan seksual tanpa harus ada pelembagaan, tanpa harus ada pengesahan. Tapi manusia tidak bisa. Manusia itu harus berpermitment, harus mengikat diri, harus memastikan bahwa pernikahan itu suci. Sehingga anak keturunannya juga suci. Bukan sembarangan gitu. Bukan sembarangan manusia yang kita tidak tahu siapa orang tuanya. Oke. Kalau ada permasalahan seperti ini, bagaimana pemerintah seharusnya hadir, Pak Rieselawan? Kalau ini sudah menjadi ancaman bagi negara? Ya. Kalau saya berpikir begini, ini kan tadi menurut saya permasalahan ini karena media sosialnya, informasi di dunia digital ini sangat masif tanpa ada kontrol sama sekali. saya pernah bandingkan undang-undang perlindungan pemuda di Korea misalnya dan di Thailand dibandingkan dengan Indonesia, mereka di sana itu melindungi anak muda itu salah satunya dari pornografi dan pornoaksi begitu. Jadi bukan membuat undang-undang pornografi dan pornoaksi, tapi membuat undang-undang perlindungan pemuda yang konten utamanya adalah memastikan tidak ada akses yang mendorong anak muda untuk meningkatkan hasrat seksualnya begitu. Oke. Nah ini saya kira penting nih, ini yang mendasar nih, karena dugaan saya tadi, pernikahan menjadi tidak penting bagi anak muda dan mereka akhirnya menghindari pernikahan menunda dan sebagainya karena mereka bisa melakukan hubungan seksual yang bersifat rekreatif. Rekreatif tadi, hanya rekreasi saja, tidak prokreatif gitu, tidak prokreasi, tidak untuk memiliki kesurunan gitu. Karena ada pemicunya, karena ada dengan sangat mudah diakses dan sebagainya. Jadi saya kira ini PR besar dari pemerintah. Yang kedua tentunya, keluarga dan institusi agama itu harus kembali tadi ya. Bukan sekedar menanyakan kapan kamu nikah, kapan kamu nikah, tapi juga memberikan pembengkalanan ya, bahwa menikah itu memang membutuhkan persiapan dan sebagainya. Jadi bukan sekedar memberikan beban tambahan di kepala anak-anak muda ya, bahwa mereka harus menikah, tapi mereka sendiri sebetulnya kesulitan gitu. Kalau saya menikah nanti saya tinggal di mana, kalau saya menikah nanti orang tua saya bagaimana. Itu adalah proses komunikasi yang saya kira lebih baik ya, di antara anak-anak muda, calon pengantin, orang tua, dan kemudian juga dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Melihat fenomen ini, apakah Anda melihatnya pemerintah sudah mulai merasakan fenomen ini melupakan hal yang khawatir, mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan tindakan, atau masih bukan sesuatu hal yang perlu mendapatkan eksposur tinggi? Saat ini mungkin masih lampu kuning ya. Saat ini mungkin sudah mulai waspada karena tadi statistik itu kan instrumen penting bagi negara untuk melihat proyeksi ke depan ya. Artinya kalau trendnya turun dalam beberapa tahun, jangan-jangan nanti warga Indonesia akan berkurang drastis ya. Dan itu juga mengindikasikan banyak hal tadi, ada dekadensi moral dan sebagainya gitu, saya kira. Jadi ini sudah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. sudah mulai harus ada pendekatan-pendekatan. Saya mungkin perlu sampaikan, saya mengapresiasi ada program di Kementerian Pemuda Olahraga itu persiapan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Itu program yang sangat bagus saya kira ya. Mereka itu mempersiapkan satu program di mana anak muda ini nanti mendorong anak-anak muda untuk segera masuk ke pernikahan. Kemudian mereka bertanggung jawab dalam pernikahannya. Bukan sekedar menikah, kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena sekali lagi, tidak ada sekolah menjadi suami, tidak ada sekolah menjadi ayah, tidak ada sekolah menjadi istri, tidak ada sekolah menjadi ibu. Yang ada adalah campaign gerakan sosial yang memastikan agar ada edukasi publik sehingga orang siap untuk masuki jenjang pernikahan dan kemudian menjadi orang tua. Mempertahankan nilai luhur, norma-norma keagamaan juga menjadi penting untuk bagaimana tidak asal-muasal begitu ya melakukan tindakan seksualitas di luar pernikahan dan pernikahan nilai pernikahan juga menjadi saklar. Terima kasih Pak Risawan Lubis telah berbagi pandangan di Halo Indonesia siang ini. Selamat-selamat, Mas Akbar. Makasih. Selamat beraktivitas. Pemirsa pria asal Medan Sumatera Utara buka tempat belajar bahasa Inggris gratis sambil beramal. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi tetap di Halo Indonesia. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.